Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Tidak bisa dipungkiri Jeep Wrangler Rubicon Sangat banyak peminatnya Tapi yang jadi masalah Harganya kurang bersahabat Mahal Nah, sebelumnya Kami telah share informasi Untuk mobil Rubicon Dengan harga versi merakyat Ya, baik biji 40 Modelnya mirip banget Rubicon Tapi harganya murah Mobil tersebut adalah buatan China Dan kali ini Ada lagi yang lebih parah Jauh lebih murah Dari versi China tersebut Dan modelnya bener-bener Mirip dengan Rubicon Yang ini bahkan harganya 200 juta pun gak nyampe loh Tapi, walaupun harganya murah Kualitas dari mobil ini Tidak murahan Penjualannya pun gak main-main Laris banget di negeri asalnya Bahkan, Indiannya pun Harus siap menunggu lama banget Dan dipastikan Mobil ini juga Akan hadir di Indonesia Ada pun Mobil yang dimaksud adalah Mahindra Tour Penasaran dengan gimana? Desain eksterior Interior Feature Performa Harga Dan kapan-kapan mobil ini Masuk Indonesia Oke, kita ulas Dalam video berikut ini ya Pertama Kita bicara dulu Soal desain Mengenai tampilan SUV tangguh Asal negeri Bollywood ini Memiliki Bentuk eksterior Dan interior Yang mirip Dengan salah satu SUV asal negeri Paman Sam Yaitu Jeep Wrangler Yang dijual Untuk pasar Australia Seperti yang bisa dilihat Pada tampilan eksterior mobil ini Memiliki Garis lekuk yang kaku Dan tajam Pada bagian fascia Mahindra Tour Disematkan Dengan lampu Model bulat Yang dipadukan Grill Berbentuk vertikal Serta Bumper yang kokoh Dengan tambahan Foglamp Di ujung bumpernya Lampu sinyal Berbelok Untuk bagian depannya sendiri Diletakkan di fender Yang sejajar Dengan lampu utamanya Oke Beralih ke bagian samping Mobil ini juga Terlihat mirip Dengan Jeep Wrangler Yang mana Mempunyai bentuk kaku Dengan tambahan Over fender Footstep Serta Penggunaan velg Ring 18 Berklier silver Yang dibungkus dengan Band berprofil 25x65 Untuk bagian atapnya Serta Pilar B Hingga C Mendapat sentuhan Warna hitam Yang terkesan Begitu sporty Berikutnya Beralih ke bagian Buritan Mahindra Thor Memperoleh Bumper Dengan tampilan kokoh Serta Stop Lamp Refactor Dengan pencahayaan Berteknologi LED Untuk Bancadangannya sendiri Diletakkan Menempel tepat Di tengah pintu bagasinya Lalu Bagaimana dengan dimensinya Bicara dimensi Mahindra Thor Memiliki panjang 3.995 Lebar 1.895 Dan tinggi 1.844 mm Dengan wheelbase 2.490 mm Dan Jika dalam waktu dekat Mahindra Thor Dijual Secara resmi tanah air Bisa dipastikan Mobil ini Akan berhadapan langsung Dengan Suzuki Jimny Secara segmen Namun Secara dimensi Mahindra Thor Jauh lebih besar Dibandingkan Jimny Sehingga Tentunya Akan berpengaruh Dengan luasnya Ruang Pada kabin Oke Berikutnya Masuk ke bagian interior Pada bagian kabin Muansa interior mobil ini Juga bisa dibilang Masih terinspirasi Dari Jeep Wrangler Yang terlihat kaku Namun tetap Menampilkan Kesan koko Dimana Dashboardnya ini Menggunakan model bertumpuk Dengan tambahan grip Pada penumpang bagian Depan Guna memberikan Daya cengkram Di saat melewati Jalan berkontur Beberapa tombol pengaturannya Juga Diletakkan Secara ergonomis Pada Center klaster Tepat Di bawah Lover AC Dengan bentuk bulat Dan Pada bagian pengemudi Disini bisa ditemukan Tampilan Instrument klaster Berpenampilan sporty Dengan lingkaran merah Yang dipadukan Layar MID Untuk mengetahui status Dan informasi kendaraan Lingkar kemudi Daripada Mahindrator ini Menggunakan model Forcepoke Yang dilengkapi Dengan beberapa tombol pengaturan Yang langsung dihubungkan Dengan sistem infotainment Layar sentuh Yang telah mendukung Konektivitas Android Auto Apple CarPlay USB Dan navigasi Pada sisi sebelah kanan setir Juga bisa ditemukan Beberapa tombol pengaturan Yang berfungsi Untuk menjalankan Beberapa fitur Serta Mengatur informasi Pada layar MID Oke berikutnya Bicara mengenai fitur Untuk fitur unggulan Yang ada Pada Mahindrator Berdasarkan Informasi dari Situs resmi Di negara asalnya Mobil ini Berhasil disematkan Tilt adjuster Steering wheel Steering Mounted audio And phone control Ada juga Goose control Tip and slide Mekanisme Encode driver seat Head adjuster Driver seat Dan USB charging port Selain itu Pada mobil ini juga Dapat ditemukan Central locking Remote Keyless entry Rear remister Illuminated key ring Manual day night IRVM HVAC Electrically Operated HVAC control Adventure statistic Adventure connect TPMS Tire direction Monitoring system Blue sense connectivity Follow me home Voice command Serta ORVM adjustment Oke berikutnya Bicara soal Fitur keselamatan Mengenai fitur keselamatan Mahindra Thor Berhasil kesematkan ESP With call over Mitigation ABW With EBD End brake assist Dual airbag Seat belt remainder Isofic Snow chain Provision for tire Speed sensing Front door lock Panic braking system Anti-tape alarm Vehicle Over speed warning Passenger Airbag Deactivation switch Parking sensor Brake locking Differential Dan 2 hitch protection Oke berikutnya Bicara soal Performa Untuk urusan Jantung pacu Pabrikan sendiri Membenamkan Mahindra Thor Dengan 2 pilihan Mesin Yaitu 2.0 liter Bensin Dan 2.2 liter Diesel Turbocharger Secara data Mesin diesel Berkodekan M-Hawk 130 Yang digunakannya ini Memiliki kapasitas 2.154 cc Dan dapat Menotarkan tenaga maksimal 133 PS Dengan torsi puncak 300 Nm Sedangkan Varian bensinnya Dibenangkan mesin M-Stalion 150 TGDI Yang berkubikasi 1.197 cc Dan dapat Menotarkan tenaga maksimal Sebesar 153 PS Dengan torsi maksimal 300 Nm Dan Agar membuatnya Dapat berjalan Baik varian bensin Maupun diesel Mahindra Thor Ini ditawarkan Dengan 2 pilihan Transmisi Yaitu Manual 6 percepatan Dan otomatis 6 percepatan Dan Agar lebih mudah Dalam menaklukkan Medan off-road Mahindra Thor Dilengkapi Dengan penggerak 4 roda Atau 4 wheel drive Yang dikendalikan Secara manual Dengan High low reduction gear Oke berikutnya Bicara soal harga Nah Ini adalah bagian Yang paling menarik Dari mobil ini Karena Meskipun Desainnya menarik Fitur canggih Dan Memiliki performa Yang cukup baik Mobil ini Tetap dibanderol Dengan harga Yang sangat murah Mengenai harga banderolnya Saat diluncurkan pertama kali Mobil SUV compact ini Ditawarkan seharga 9,80 lakh rupiah Sampai 12,49 lakh rupiah Atau Sekitar 199 juta Hingga 253 juta rupiah Wah Luar biasa ya Semua Dari mulai Desain Interior Fitur Performa Keren banget Tapi harganya Betul-betul murah Gak heran Kalau mobil ini Sangat lama indiannya Dipastikan Kalau masuk Indonesia juga Bakal laku keras nih Oke Jadi itu loh Info update Untuk model Spesifikasi dan harga Mahindra Thor Oke masih belum nonton Jangan lupa untuk nonton Like dan share video ini Dan jangan lupa juga Untuk subscribe ya Oke Stay tune at me channel See you next video Intro Intro